Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengaktifkan atau non-aktifkan sinkron otomatis data aplikasi HP Xiaomi Redmi. Nah, untuk cara mengaktifkan, silakan teman-teman buka pengaturan. Seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari sandi dan akun. Kemudian di sini bagian bawah ada fitur otomatis sinkronkan data aplikasi ya. Nah, di sini silakan teman-teman aktifkan. Kalau tidak mau silakan di non-aktifkan saja seperti ini ya. Nah, jadi di sini silakan teman-teman sesuaikan. Kalau saya akan saya aktifkan saja ya. Nah, seperti itu. Jadi caranya cukup mudah dan simple ya teman-teman ya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman semua. Oke, see you next video. Daaah.